Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat bergabung rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di sesi kelima Anda telah mendapatkan banyak pengetahuan dari sesi-sesi sebelumnya Kini kita akan membahas terkait dengan materi yang baru yaitu Menyusun Karya Ilmiah Materi ini dapat Anda pelajari di buku Materi Pokok MKWU 4108 Cermatilah pertanyaan pada forum diskusi Dan jangan lupa, kerjakan tugas kedua di forum ini Teman-teman jika ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada Tuton Atau teman sejawat Anda Kerjakanlah semua tugas dengan penuh tanggung jawab Sehingga akan menjadi mudah Semoga nilai kalian akan menjadi nilai yang maksimal di sesi tutorial online kali ini Kawan-kawan, di sesi kelima ini Anda akan mengetahui Cara menyusun karya ilmiah yang dapat dipelajari melalui tiga kegiatan belajar Yang pertama, mengetahui bahasa dalam karya ilmiah yang dipelajari pada halaman 6.1 sampai dengan 6.14 Pada kegiatan kedua, Anda akan diajak untuk mengetahui unsur mekanik dalam penulisan karya ilmiah Yang dapat dipelajari pada halaman 6.18 sampai dengan 6.33 Untuk kegiatan belajar ketiga, Anda akan diajak mengembangkan gagasan dan memproduksi karya ilmiah Yang dapat dipelajari pada 6.37 sampai dengan 6.52 Teman-teman, silakan aktif berdiskusi dan kerjakan tugas kedua dengan maksimal Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh